Dokumen rahasia Kejagung, aliran dana tak hanya dirasakan delapan tersangka. Kejaksaan Agung menjamin akan terus menelusuri aliran dana dari kasus korupsi PTS Kominfo tahun anggaran 2020-2022. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung tengah mengikuti aliran dana yang diduga mengalir ke Badan Aksesabilitas Komunikasi dan Telekomunikasi, cacaran Kominfo, dan seseorang yang disebut Mr. X. Menurut Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, bukti Kejagung masih melakukan penelusuran terhadap pihak lain yang menikmati aliran dana tersebut adalah adanya serangkaian penyitaan yang dilakukan Kejagung. Penyitaan tersebut berupa aset dan uang dari para tersangka maupun dari pihak lainnya dalam perkara ini. Hingga saat ini, Kejagung memang sudah menetapkan delapan orang menjadi tersangka kasus korupsi PTS Kominfo. Proyek itu diduga menjadi bancakan hingga merugikan negara delapan triliun rupiah. Sederet nama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka diantaranya, bekas Menteri Kominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif, dan Direktur PT Telematika Indonesia Galubang Menak Simanjonta. Kejagung juga menetapkan tersangka Direktur PT Solitek Media Sinergi Erwan Hermawan, Staf Ali Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto, Akaun Direktur PT Hue Intens Investment Bukti Ali, dan pengusaha Windy Purnama. Kejaksaan menduga para tersangka bersekongkol mengatur tender dan menggelembungkan harga. Terbaru, Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima, M. Yusriski. Perusahaan Yusriski ditengah rai menjadi penyedia panel surya dalam proyek itu, dan ikut mendapatkan aliran duit korupsi dari proyek PTS di Kominfo. Salah satu pemegang saham mayoritas PT Basis Utama Prima, yakni suami ketua DPR Puan Maharani, Hapi Hapsoro. Dokumen penting yang sempat dilihat awal media memunculkan dugaan bahwa aliran uang BTS tidak hanya berhenti terhadap delapan tersangka tersebut. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa salah satu tersangka diduga mengumpulkan setoran dari para vendor proyek BTS 4G, yang jumlahnya mencapai Rp119 miliar. Uang itu ditengah rai diberikan oleh empat perusahaan yang diterima secara bertahap, baik langsung maupun tidak langsung. Uang diduga dikumpulkan lalu dialirkan ke sejumlah pihak untuk memuluskan jalannya proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada sejumlah pihak yang diduga menerima aliran uang saweran ini. Salah satu yang disebut adalah aliran uang kepada jajaran dibakti sebanyak Rp6,2 miliar. Selain itu, uang juga dialirkan kepada staf di Kominfo sebanyak Rp10 miliar. Selain dua aliran uang tersebut, ada pula uang Rp6 miliar yang disetorkan kepada seseorang berinisial S untuk mengurus perkara BTS yang tengah diusut aparat hukum. S diduga ditunjuk oleh seseorang yang disebut sebagai Mr. X. Aliran uang kepada Mr. X tak berhenti di situ, sebab si tersangka juga menyebut kembali menyerahkan Rp52,5 miliar dalam kesempatan yang berbeda. Mr. X kembali disebut menerima uang Rp1,5 miliar dalam kesempatan selanjutnya. Tak hanya Mr. X, penyerahan uang oleh salah satu tersangka kepada Mr. Y sebanyak Rp10 miliar dan Mr. J sebanyak Rp27 miliar. Belum diketahui tujuan pemberian uang tersebut. Ketika dikonfirmasi mengenai adanya dugaan aliran uang ini, Ketut Sumedana tidak membantah atau membenarkan. Dia mengatakan tidak mungkin mengungkap secara gamblang mengenai aliran uang dalam kasus korupsi proyek BTS. Sementara itu, peneliti Indonesia korupsi Watibiko Jabar mendesak kejaksaan agung, terus menelusuri aliran duit dari kasus korupsi BTS dan menjerat pihak lainnya menjadi tersangka. Dari jumlah kerugian negara yang mencapai Rp8 triliun, dia menganggap tak mungkin uang itu berhenti kepada 8 orang tersangka. Dia meyakini masih ada pihak lain yang mesti dimintai tanggung jawab dalam perkara ini. Tibiko menilai Kejagung perlu menerapkan pasal pencucian uang untuk menelusuri setiap aliran dana dari hasil korupsi proyek BTS. Menurut dia, dengan penerapan pasal pencucian uang, Kejagung dapat menemukan pelaku lainnya dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Terima kasih telah menonton!